Halo assalamualaikum teman-teman semuanya aku mau challenge makan mie goreng boncabe level 15 kira-kira bakal sepedes apa ya teman-teman nah ini dia teman-teman penampakan mie boncabe level 15 langsung cut Halo assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di channel Lili Widya ya teman-teman gimana nih kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat wafiat ya teman-teman hari ini aku mau bikin konten yang sedikit berbeda nih teman-teman aku mau challenge makan mie goreng boncabe level 15 kira-kira bakal sepedes apa ya teman-teman ayo ikutin terus video ini jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe ya teman-teman supaya aku lebih semangat lagi bikin konten selanjutnya ayo ikuti mie-nya udah jadi teman-teman ini dia penampakan mie boncabe level 15 warnanya merah banget ya wow gak lupa pakai ini telur setengah matangnya ya teman-teman mantap kira-kira bakal sepedes apa ini ini dia teman-teman udah jadi ya takut banget loh kira-kira bakal sepedes apa ya ini first time aku cobain soalnya jangan lupa ini pakai telur mata sapinya ya teman-teman kita mulai makan ya bismillahirrahmanirrahim aduh aduh teman-teman ini tekstur minyak pas aku rasanya gak terlalu kelembean gak terlalu mentah ini pas banget bismillahirrahmanirrahim langsung jat cukup aduh teman-teman bismillahirrahim enak kenil ya pas walau gak sepedes amyang ya tapi ini cukup pedes ayo teman-teman makan bareng kalau untuk rasanya ya teman-teman kalau untuk keguriannya ya pasti lebih enak hidupnya ya teman-teman karena ini memang menurut aku lebih fokus ke pedesnya ya kalau untuk kenikmatan hidup mie tetap the best kita pecahin telurnya kuning telurnya masih meleleh kenain kuning telurnya ayo siapa yang miler ini tuh pedes tapi untuk aku penggila pedes ya teman-teman ini masih amat sangat bisa dinikmati belum yang sampai pedes belum sampai gitu ya teman-teman ini masih bisa sambil ngobrol pasti masih oke kalau pedesnya kelewatan aku pasti udah gak bisa ngomong pakehin telurnya ini kuning telurnya setengah matungnya pas aku mulai masak tadi ya teman-teman minyak aja itu yang belum dimasak warnanya kan udah merah aku pikir aku udah takut banget ya aku kira pagi pedes kalau ini masih oke seluruhnya selamat menikmati oke lah sebaik teman-teman oke teman-teman terima kasih banget udah ngikutin aku makan-makan mie pedes dari ini ya untuk rasanya oke lumayan enak ya teman-teman tekstur mie nya juga oke tapi kalau untuk pedes ketikat kepedesan menurutku belum pedes banget kalau untuk rasa gurihnya ya pasti lebih menang indomie ya teman-teman ini lebih dominan ke rasa pedes sama asingnya ya teman-teman tapi oke lah kalau untuk dicoba teman-teman semuanya rekomendasiin untuk aku ya kira-kira makanan apa lagi yang wajib aku cobain terus yang teman-teman suka selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya oh ya teman-teman terima kasih untuk views video sebelumnya yang cukup baik ya teman-teman terima kasih telah mengikuti perjalanan aku sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum